Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu pendiri startup Dekakon pertama di Indonesia yaitu Nadiem Makarim Meskipun sudah memiliki karir yang cemerlang di perusahaan konsultan ternama dunia Nadiem lebih memilih untuk berkontribusi secara nyata untuk Indonesia Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini Nadiem melahir di Singapura pada tahun 1984 Ayahnya berprofesi sebagai pengacara dan aktivis ternama Sejak kecil, ia lebih suka bermain di dalam rumah Saat usianya 9 tahun, ayahnya bertanya padanya Nanti sudah besar mau jadi apa? Dan ia menjawab Gak mau jadi apa-apa Nadiem tamat SD dan SMP di Alas Harpondok Labu, Jakarta Pada tahun 2002, ia tamat SMA di Singapura dan melanjutkan kuliah di Universitas Brown, Amerika Serikat Setelah lulus, ia mulai bekerja sebagai konsultan di McKinsey, Jakarta Saat usianya 22 tahun Selama ia bekerja, Nadiem lebih memilih untuk naik ojek saat pulang dan pergi bekerja karena macetnya Jakarta Pada usianya yang ke-25 tahun, ia melanjutkan studi MBA di Universitas Harvard Sejak bekerja, Nadiem mulai diskusi dengan supir ojek yang mengeluh karena lebih banyak waktu menunggu Pada masa itu, smartphone belum banyak digunakan Dan pada tahun 2010, ia mendidikan gojek bersama Alwi dan Moran Order ojek pada waktu itu dapat dilakukan melalui telpon Saat awal dididikan, hanya terdapat 20 ojek yang bergabung dengan Gojek Setahun kemudian, ia lulus dari Harvard dan menjadi co-founder dan managing director Zalora Hingga tahun 2012, Nadiem belum juga mendapat investor untuk Gojek Ia lalu lanjut bekerja menjadi chief innovation officer di Kartuku Tahun 2014 merupakan puncak kemacetan Jakarta Akhirnya, Nadiem berhasil mendapatkan investor di saat Uber mulai populer Di tahun yang sama, ia menikahi Franka Franklin Pada bulan Januari tahun 2015, aplikasi Gojek diluncurkan di iOS dan Android Namun, terdapat kendala untuk Gojek di bulan Desember tahun yang sama Dikarenakan transportasi online dilarang oleh Menteri Perhubungan Tidak menyerah, akhirnya di tahun 2016, Gojek menjadi startup unicorn pertama di Indonesia Karena ramainya orang yang beralih menggunakan Gojek Sempat juga terjadi bentrokan antara ribuan pengumuli taksi dan pengumuli ojek online Memasuki usianya yang ke-33 tahun, Nadiem masuk dalam Forbes orang terkaya di Indonesia GoPay yang merupakan inovasi Gojek berkontribusi 30% dari total transaksi uang elektronik di Indonesia Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam daftar 50 perusahaan pengubah dunia majalah Forton Di tahun yang sama, anak pertama Nadiem lahir dan diberi nama Solara Franklin Makarim Dua tahun kemudian, Gojek menjadi startup DKCon pertama di Indonesia Dan GoPay masuk dalam perusahaan pengubah dunia majalah Forton Di usianya yang ke-35 tahun, Nadiem mengundurkan diri sebagai CEO Gojek Dan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sejak ia menjabat sebagai Menteri, terdapat beberapa kebijakan besar yang diambil Seperti meniadakan UN, SD, SMP, dan SMA di tahun 2020 Nomor satu, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya Jadi karena itu, UN itu dibatalkan untuk 2020 Dan meluncurkan kurikulum Merdeka di tahun 2022 Nadiem Makarim mengajarkan kita bahwa Setiap orang bisa mencuri idemu Tapi, tidak semua orang bisa mencuri tindakanmu Oh, aku paham sekarang Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya Agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya